Timnas Vietnam tergabung dengan Indonesia di Grup B Piala AFF 2024. The Golden Star Warriors menyiapkan latihan khusus untuk melawan tim Garuda. ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 akan digelar mulai 8 Desember mendatang. Vietnam dan Indonesia tergabung di Grup B bersama dengan Filipina, Myanmar, Laos. Laga Vietnam versus Indonesia akan digelar pada match day ketiga Grup B. Pertandingan digelar di Viet Tristadium, PHU 2, 15 Desember 2024. Melansir media Vietnam, Tanh Nian, Vietnam rupanya khawatir dalam pertemuannya dengan Indonesia kali ini. Sebab, anak asus Shin Taeyong dinilai sudah berkembang pesat dari segi kekuatan. Banyaknya pemain naturalisasi dari Eropa membuat Indonesia disebut bakal menyulitkan. Alhasil, Timnas Vietnam menyiapkan latihan khusus. Vietnam disebut menjalani pemusatan latihan di Korea sejak 23 November. Anak asuh Kim Sang S.I.K. juga beruji coba melawan tiga klub Korea Selatan, yakni Ulsan Citizen, Daegu FC, Jeonbuk Hyundai Motors. Alasan memilih klub Korea adalah karena lawan punya keunggulan faktor fisik dan dan kecepatan. Vietnam akan menjajalnya, sekaligus terapi, persiapan melawan Indonesia. Dengan banyaknya pemain dari Eropa, Indonesia dinilai juga mengandalkan fisik dan kecepatan. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dinilai menjadi bukti. Dengan melawan klub-klub Korea Selatan itu, Timnas Vietnam diharapkan bisa mengenal lawan serupa Indonesia. Dengan begitu, Vietnam siap menatap ajang Piala AFF 2024. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa!